Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini, saya melihat ini tadi di kota Samarinda, dan ini ada sembilan kabupaten dan kota yang juga melakukan vaksinasi secara bersamaan. Jadi, totalnya di Provinsi Kameran Timur hari ini akan disuntikkan sebanyak 24 ribu vaksin. Kita harapkan semuanya berjalan lancar dan segera terbangun kekebalan komunal di seluruh Provinsi Kalimantan Timur, dan kita berharap penyebaran COVID-19 dapat segera dikurangi dan dihilangkan dari Provinsi ini. Silahkan dari Buntang, kalau ada, atau dari Kutai Barat, bisa dari Berau, silahkan. Kutai Barat, silahkan. Kutai Barat, silahkan. Jadi, alun-alun itu, Jambuk ada 400 orang kerjasama dengan Polres, dan puskesmas sekabupaten Kutai Barat ada 19 puskesmas. Jadi, total hari ini yang divaksin Moderna ada sebanyak 2.313. Tetapi, pada saat ini banyak yang datang langsung, Pak, yang mendaftar online tetap akan kami layani dengan menambah vaksin. Jadi, kemungkinan bertambah dari yang sudah kami data tadi. Vaksinnya cukup, Bu? Vaksinnya cukup? Cukup, Pak. Cukup. Tetapi, kami antusias daripada masyarakat sangat luar biasa. Kami mohon tetap ditambah vaksinnya, Pak. Ya, oke. Nanti saya kirim ke Dinkas, ke Pak Gub, nanti agar juga segera ditransfer ke Kutai Barat. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Buntang? Kutai Timur? Kutai Timur? Silahkan, Kutai Timur. Ya, hari ini kami melaksanakan di dua titik vaksinasi massal. Yang di sini 1.600 sasaran. 1.600. Kemudian ada di kitaman lain, 1.200. Jadi, 2.800 total hari ini. 2.800. Ya, 2.800. Vaksinnya cukup, Pak? Vaksin cukup? Vaksinnya cukup. Vaksin kedua, besok vaksin Moderna akan kami distribusikan untuk 500 sasaran. Sedangkan nakes sudah kami laksanakan semua, Pak Presiden. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Untuk yang anu, anak-anak sekolah sudah? Anak sekolah juga jadi sasaran berikutnya, ada sekitar 1.700 anak SMA. Oh, ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bapak Presiden. Terima kasih, terima kasih. Dari Pasar. Silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pasir mempunyai sasaran hari ini, 1.500 sasaran. Kemudian dilaksanakan tersebar di 19 fasilitas kesehatan di puskesmas. Saat ini sedang dilaksanakan di salah satu fasilitas di puskesmas dengan sasaran 380 sasaran, Pak. Vaksinnya cukup, tidak kurang? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Ya, terima kasih, terima kasih. Semuanya terima kasih dan kita harapkan ada kecepatan dalam program vaksinasi ini dengan harapan penyebaran COVID-19 menjadi berkurang, menjadi bisa kita hilangkan dari Provinsi Kalimantan Tepuk dan tentu saja dari seluruh tanah air Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya.